Nyicipin neraka, pilihlah pasangan yang salah gitu. Nah, kalau mau carinya di... Mau nyicipin neraka, carinya di tempat yang salah. Tapi kalau mau nyicipin surga, carinya di tempat yang beneran. Jadi banyak stokan nih. Banyak stokan. Anak tersenyum. Tersipu-sipu. Huri-huri. SMS selanjutnya dari 6495. Pak, saya seorang suami, tetapi sangat mencintai istri orang lain. Apa sebaiknya harus saya lakukan? Sebaiknya Anda konseling sama saya. Kita ketemu dulu, dan setelah itu kita akan ketemu suami istri. Saya akan mencoba membantu Anda memiliki sudut pandang yang benar. Kalau Anda enggak dengan saya, enggak apa-apa. Tapi carilah orang yang bisa Anda percaya. Bisa dijadikan panutan. Panutan, jadi panutan. Yang track record hidupnya itu benar. Jangan Anda konseling dengan orang yang punya istri lima, yang punya istri dua. Yang punya satu saja, yang mereka hidup berbahagia. Walaupun ada pertengkaran, tapi mereka bisa mengatasinya dengan baik. SMS-nya selanjutnya dari 7501. Saya interview kerja, tetapi gagal. Itu gimana? Kalau Anda selalu gagal, gian-gian, Tuhan mau Anda jadi pengusaha. Tergantung Anda memandang, ya gimana? Ya mungkin yang tukang interview dulu. Ya benar, kadang-kadang kelihatannya seperti pintu-pintu semua tertutup bagi kita gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika semua pintu kelihatannya tertutup sama kita sadarilah bahwa ada satu pintu yang jauh lebih bagus yang sedang terbuka menanti kita. Nah tinggal kita aja berjalan ke arah sana gitu. Jadi jangan menentang kodrat lah ya. Nah sambil kita mengarah ke sana, kita juga harus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita. Meningkatkan bagaimana ya caranya menghadapi interview. Itu kan juga pengetahuan-pengetahuan yang kita perlu gali gitu ya. Yang penting interview itu biar mereka tidak menerima Anda. Bukan berarti Anda tidak berharga, bukan berarti Anda tidak memiliki kemampuan. Bukan berarti akhir dari segala-segala. Kenapa? Karena jangan-jangan cuma mereka mencari administrasi. Anda kekuatannya di bagian marketing. Ya mereka akan menolak Anda gitu kan ya. Ya cahitlah pekerjaan bagian marketing. Jadi temukan potensi diri, interview lah ke tempat yang tepat. Sama yang paling penting, ngandalkan Tuhan. Sebelum kita closing, kita saksikan dulu pesan sponsor berikut ini. Melisa. Ya. Jangan lewatkan jadi pemirsa kemampuan muka batin. Gratis. 15 sampai 16 Mei segera mendaftar. Karena pemulihan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Bila Anda mengikuti acara ini. Pembicaranya berasal dari Surabaya. Jangan lewatkan seminar tentang tantangan pendidikan anak masa kini. Yang dipersembahkan oleh Eva Taspul. Yang berafiliasi dengan Educational Southern Cross Australia. Yang akan membahas tentang membangun karakter anak yang mandiri. Sesuai dengan perintah Tuhan bertempat di Eva Taspul di Ruko Imperium. Blok A nomor 37 sampai 39. Hari Sabtu ini tanggal 14 April 2012 jam 2 sampai jam 5 sore. The King's Condotel. Tanamkan investasi Anda di King's Condotel. Sangat menguntungkan. Lokasi strategis terletak di bukit tertinggi di Batam. 5 menit dari pusat perbelanjaan Nagoya Hill. 10 menit dari Harbor Bay. 10 menit dari pelabuhan Batu Ampar. 20 menit dari bandara. Fasilitas Hotel Berbintang Empat. Informasi lebih lanjut. Hubungi developer kemahmuran bersama dengan nomor telepon 0778 431 370. Atau di 0778 7883 777. Pemirsa, kita di penghujung acara. Di penghujung acara ini. Montips-nya dari Pak Susilo. Oke. Satu hal yang pasti, kita nggak bisa menuntut orang untuk tidak menyakiti kita. Tapi kita bisa mengatur diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau itu semua kita punya nilai yang sama, kita tidak mau menyakiti orang lain, maka saya rasa kita akan menikmati keindahan hidup. Oke, luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini, buat nilai-nilainya, juga buat semuanya yang sudah mau berbagi buat kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah siap menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih buat SMS yang telah masuk kepada kami. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami, kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun, bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban langsung dari narasumber mengenai masalah Anda, Anda dapat menghubungi langsung melalui telepon kepada para narasumber kami di 0819-081-74x1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Tanpa kerjasama dari Anda, tidak mungkin acara ini terselenggara dengan baik. Dan kami juga mohon maaf, mungkin selama kami acara ada tutur kata kami atau sikap kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Karena semua acara ini bertujuan dengan agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan siaran ulang. Ya, melalui Facebook, bisa melalui account newlife.com. Dan semua layanan yang diberikan newlife, diberikan secara gratis, cuma-cuma tidak dibungut biaya. Terima kasih pemirsa, saksikan terus siaran newlife setiap hari Jumat pukul 11 malam. Hanya di stasiun TV, kesayangan kita semua, Batam TV. Batam TV, newlife! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!